Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Ardi, menyambut Anda di dalam renungan Kristen Saudara Rohani. Selamat datang kembali di dalam renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi Allah Bapak di surga, Allah yang maha pengasih dan maha baik. Terima kasih untuk penjagaanmu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyanyap. Terima kasih untuk pagi hari yang indah, yang Tuhan sediakan untuk kami. Tuhan, pada hari ini, kami anak-anakmu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendakmu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Terima kasih karena telah membolehkanku untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini. Menikmati seluruh anugerah yang telah engkau berikan kepadaku. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari engkau di kehidupanku. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amen. Sahabat pendengar saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita hari ini. Terambil dari kitab Amsal 18 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya dan seperti tembok yang tinggi menurut anggapannya. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Ayat Renungan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Amsal 18 ayat 10 sampai dengan ayat 12. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Mari kita mulai renungan pagi kita. Kata-kata bijak yang dapat kita petik adalah, Allah tempat perlindungan kita, renungan kita pada hari ini ditulis dan disusun oleh Lisa M. Samra. Mari kita mulai kisah inspiratif. Film keluaran tahun 2019 yang memikat, Little Woman, mengingatkan saya pada buku novel yang sudah lama saya punya, terutama pada kata-kata bijak dari Marmey, sosok ibu yang lembut dan bijaksana. Saya tertarik pada penggambaran tentang keteguhan iman Marmey, yang mendasari banyak ucapan penyemangat untuk putri-putrinya. Satu baris ucapannya yang terkesan bagi saya adalah ini, kesulitan dan pencobaan mungkin banyak terjadi, tetapi kalian akan dapat mengatasi dan melewati semua itu, jika kalian belajar untuk merasakan kekuatan dan kelembutan Bapak kita di surga. Ucapan Marmey tersebut menggemakan kebenaran dalam kitab Amsal, yaitu, Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Pada masa silam, banyak menara dibangun di kota-kota sebagai tempat perlindungan dari bahaya yang mengancam, yang biasanya berupa serangan musuh. Sama seperti itu, hanya dengan berlari kepada Allah orang percaya dapat mengalami damai sejahtera di dalam dia yang adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita. Amsal 18 ayat 10 menyatakan bahwa pelindungan datang dari nama Allah, dan ini merujuk pada seluruh keberadaannya. Kitab suci menggambarkan Allah sebagai Allah penyanyang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, perlindungan Allah datang dari kekuatannya yang besar. Demikian pula kelembutan dan kasihnya, yang membuatnya rindu memberikan perlindungan bagi mereka yang tersakiti, bagi siapapun yang tengah bergumul. Bapak kita di surga menawarkan tempat perlindungan dalam kekuatan dan kelembutannya. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana Anda pernah mengalami kekuatan Allah di dalam kesesakan. Kapan Anda pernah merasakan penghiburannya, hal ini patut kamu ketahui dan menambah wawasan kamu. Kata Ibrani Sagaf digunakan sebanyak 20 kali dalam perjanjian lama, dan di luar ulangan 2 ayat 36, kata tersebut hanya ditemukan dalam bagian-bagian Alkitab yang berbentuk puisi. Kata ini muncul 3 kali dalam kitab Amsal. Kata tersebut diterjemahkan sebagai selamat di Amsal 18 ayat 10 dan tinggi di ayat 11. Terjemahan lainnya antara lain, maha tinggi, tinggi luhur, dilindungi, yang berarti sesuatu atau seseorang yang berada dalam keadaan aman, terbentengi, atau tidak dapat dijangkau. Selain itu, kata kuat digunakan dalam Amsal 18 ayat 10 dan 11. Yang dimaksudkan di sini adalah keperkasaan, atau kekuatan, baik secara fisik, materi, sosial, atau politis. Kedua ayat tersebut membandingkan secara kontras mereka yang berlindung pada Allah dengan mereka yang mencari keselamatan dalam harta mereka. Di Masmur 20 ayat 8, Daud menyatakan kepada siapa seharusnya kita bergantung. Ada orang yang mengandalkan kereta perangnya, ada pula yang mengandalkan kudanya, tetapi kita mengandalkan kuasa Tuhan, Allah kita. Hidup di jalan Tuhan, tema yang akan kita renungkan adalah hidup di jalan Tuhan. Hidup di jalan Tuhan berarti kita berjalan dalam kebenaran Tuhan. Berjalan dalam kebenaran Tuhan adalah sebuah permohonan Daud kepada Tuhan. Daud menyadari bahwa hidupnya sering digoda untuk berjalan dalam kebenarannya sendiri. Melalui kisah perjalanan hidup Daud di Alkitab, kita dapat belajar bahwa Tuhan bekerja dengan caranya yang tak terduga. Ia membuat segala sesuatu terjadi sesuai dengan waktu dan rencananya sendiri, dan bukan dengan cara maupun waktu kita. Tidak pernah terlintas dalam pikiran Daud bahwa suatu hari, kelak ia akan diangkat Tuhan menjadi raja bagi bangsa Israel di usia yang relatif muda. Sebagai seorang penggembala kambing domba, jelas Daud bukanlah seorang yang pantas untuk diperhitungkan untuk menduduki posisi penting oleh siapapun. Namun, pada suatu hari ia diundang oleh pegawai istana untuk bermain kecapi guna menghibur Saul, sang raja, yang sedang diganggu roh jahat. Daud tidak menyadari bahwa undangan ke istana Saul tersebut merupakan cara awal Tuhan untuk membawa dan memperkenalkannya kepada lingkungan kerajaan, dan melalui keahliannya bermain kecapi itu pula Saul kemudian mempromosikan Daud untuk menempati posisi yang lebih tinggi, yakni sebagai pembawa senjatanya. Semua pengalaman itu Tuhan pakai untuk mempersiapkan Daud dalam menerima panggilan darinya kelak, yaitu menjadi raja atas Israel. Walaupun roh Tuhan hadir dan menguasai hidup Daud, namun tidaklah berarti bahwa segala jalan yang ada di hadapannya lantas terbentang tanpa rintangan dan tidak serta-merta ia menjadi tahu pasti apa yang Tuhan inginkan darinya. Tuhan memberikan tuntunannya selangkah demi selangkah. Selain itu Daud juga perlu belajar berjalan bersama Tuhan dalam kesehariannya sehingga kepekaannya akan tuntunan Tuhan dapat terbangun. Apa yang harus kita lakukan sehingga kita dapat senantiasa hidup di jalan Tuhan? Pertama, minta agar roh Tuhan memenuhi hidup kita senantiasa. Mulai sejak mengundang Daud untuk bermain kecapi di istananya, hingga mempromosikannya sebagai seorang pembawa senjatanya dan diikuti promosi-promosi lainnya, sesungguhnya Saul tidak mengetahui bahwa Daud telah diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja atas Israel, menggantikan dirinya. Dan sangat mungkin baik Daud maupun Isai, ayahnya, juga tidak menyadari bahwa pengurapan yang dilakukan Tuhan melalui Nabi Samuel adalah pengurapan sebagai raja untuk menggantikan Saul. Satu hal yang pasti, pengurapan yang diterima Daud telah membuat hidupnya tidak pernah sama lagi. Alkitab menyatakan bahwa sejak hari itu dan seterusnya roh Tuhan berkuasa atas Daud. Seringkali masih didapati banyak orang percaya yang mengabaikan kepenuhan pengurapan roh Allah atas dirinya, dengan alasan tidak merasakan apa-apa ketika diurapi. Salah satu kesalahan orang percaya adalah selalu mengukur perkara-perkara ilahi dengan tubuh jasmani. Apabila tubuh tidak merasakan sensasi apa-apa ketika diurapi, maka langsung berkesimpulan bahwa ia tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Padahal pengurapan yang turun atas seseorang tidaklah selalu dapat dirasakan oleh tubuh jasmani. Namun yang pasti pengurapan itu akan menuntun kita untuk dapat berjalan dalam penyertaan Tuhan, seperti yang dialami Daud. Kedua, mau senantiasa berjalan dalam kebenaran Tuhan. Daud bukanlah seorang yang tidak pernah berbuat kesalahan. Namun salah satu hal yang membedakan Daud dari pribadi lainnya adalah kesediaannya untuk mau belajar dan berjalan dalam kebenaran Tuhan, bukan dalam kebenarannya sendiri. Ia membiarkan dirinya dipimpin oleh Tuhan dan firmannya. Berjalan dalam kebenarannya tidaklah mengenyampingkan fakta bahwa ada orang-orang di sekeliling kita yang tidak menyetujui apa yang kita lakukan, dan karenanya sangat mungkin kita menerima cemohan bahkan dianggap bodoh karena melakukan kebenaran. Pokok permasalahan yang seringkali dihadapi oleh manusia sebagai makhluk sosial adalah rasa takut tidak diterima oleh lingkungannya. Dan supaya dapat senantiasa diterima orang lain, maka ia cenderung memilih untuk melakukan hal-hal yang disetujui oleh mayoritas lingkungan, sehingga timbullah suatu anggapan bahwa pendapat mayoritas selalu benar. Padahal, dalam melakukan kebenaran Tuhan, yang seharusnya terjadi justru kebalikannya. Pendapat Tuhanlah yang harus kita utamakan di atas pendapat manusia, tanpa mengabaikan rasa hormat kita pada orang-orang di sekeliling kita. Karena itu, mulailah melakukan hal-hal yang mendasar dalam kesetiaan, karena pertimbangan Tuhan untuk melibatkan kita ke dalam rencananya hanya bukanlah berdasarkan seberapa hebatnya kita, melainkan seberapa besar kesediaan kita untuk dituntun dengan caranya Tuhan. Ketiga, mengakui Tuhan itu baik dan benar. Jika kita mengakui kebaikan dan kebenaran Tuhan, maka kita akan berjalan dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan. Orang baik dan benar itu beda. Orang baik belum tentu benar, namun orang benar pastilah benar. Dalam kehidupan sehari-hari ada banyak orang yang hanya baik saja demi menyelamatkan diri dalam pergaulannya walau dia sebenarnya berjalan dalam ketidakbenaran. Tetapi sedikit orang yang mau berjalan dalam kebenaran karena pasti akan ada banyak musuh yang dihadapinya. Daud berjalan dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, Daud tidak mau kompromi dengan kebaikan tanpa kebenaran Tuhan. Sebagai umat percaya kita harus berjalan dalam kebaikan dan kebenaran Tuhan, karena Tuhan itu baik dan benar. Keempat, kita harus meminta bimbingan Tuhan dengan rendah hati. Agar kita bisa hidup di jalan Tuhan, kita harus meminta bimbingan Tuhan karena Tuhan memberikan dan mengajarkan jalannya hanya kepada orang yang mau meminta bimbingan kepadanya. Meminta bimbingan itu haruslah dengan sikap kerendahan hati. Orang yang rendah hati akan mudah hidup dalam jalan Tuhan. Kelima, kita harus takut kepada Tuhan. Tuhan memberikan jalannya kepada orang yang takut kepadanya. Tuhan menuntun dan menunjukkan jalan-jalannya bagi orang yang mau memuji dan memuliakan namanya. Setiap kita menganggungkan namanya dalam seluruh perjalanan hidup kita, maka Tuhan akan tunjukkan jalannya bagi kita. Setelah kita hidupan dalam jalan Tuhan, maka timbul pertanyaan kita, apakah janji Tuhan yang akan kita diterima jika kita hidup dalam jalan Tuhan? Pertama, Tuhan menunjukkan jalan kehidupan yang harus kita pilih. Dengan hidup di jalan Tuhan, maka kita diberikan kesempatan untuk memilih jalan mana yang harus kita jalani. Apakah kita mau berjalan dalam kebenaran dan kebaikan Tuhan atau tidak? Kedua, kita akan menetap dalam kebahagiaan. Kalimat ini membutuhkan iman yang luar biasa karena harus berhadapan dengan pertanyaan ragu-ragu. Memangnya kita tidak pernah sedih lagi. Kita menjawab dengan iman bahwa kita memang masih bisa sedih tetapi kita tidak menetap dalam kesedihan. Tetapi kebahagiaan, menetap bukan berarti tidak pernah pergi ke wilayah lain. Kata kebahagiaan di sini bukan kebahagiaan murahan tetapi suasana hati dan pikiran yang tenteram karena jaminan kekuasaan Allah. Dia tidak dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Seperti ada tertulis, Amsal 18 ayat 10 Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ketiga, anak cucunya mewarisi bumi. Jika kita hidup dalam jalan Tuhan, maka Tuhan berjanji bahwa anak cucu kita akan mewarisi bumi. Itu artinya, anak cucu kita tidak akan jatuh misikin dan mati kelaparan. Tetapi Tuhan menjamin hidupnya selama di bumi ini. Tuhan akan membuat berhasil semua yang dikerjakannya di bumi ini. Keempat, Tuhan bergaul karib dengan kita. Kekariban ini menjadi akibat dari sebuah ketundukan kepada Tuhan. Kekariban ini bukan inisiatif kita tetapi inisiatif Allah sendiri. Kekariban menunjukkan kualitas konektivitas kita dengan Allah. Kekariban juga menunjukkan pengenalan dua arah yang betul-betul dalam dan berkualitas. Kiranya minggu ini kita belajar dan mau hidup dalam jalan Tuhan hingga akhir hidup kita di dunia ini. Tuhan Perlindunganku Dan dalam minggu ini kita akan membahas tema, Tuhan Perlindunganku Sebagai manusia yang lemah kita pasti membutuhkan perlindungan. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak membutuhkan perlindungan. Itu sebabnya kita membangun, ataupun mengontrak, rumah agar kita dapat berlindung dari sinar dan teriknya matahari di siang hari dan juga dinginnya angin pada malam hari. Tempat perlindungan dunia ini terbatas kekuatan dan dayanya. Bangunan rumah hanya maksimal bisa digunakan dengan baik antara 30 sampai 50 tahun. Sesudah itu secara alami rumah itu pun akan hancur dan ambruk. Pada zaman Alkitab, kota atau benteng memiliki arti yang sama. Kadang-kadang segi pertahanan suatu kota ditekankan dengan menyebutnya kota berkubu atau bertembok. Perlindungan sejati yang tidak akan pernah rusak dan ambruk adalah Tuhan ala Abraham, Ishak dan Yaakub. Dialah yang menjadi benteng dan kubu pertahanan dan perlindungan kita yang kekal. Hal itu ditegaskan pemasmur dan masmurnya. Jika pemasmur menggambarkan Allah sebagai tempat perlindungan, ini berarti berbicara tentang perlindungan secara rohani. Allah adalah roh. Ia tidak terbatas, tidak dapat dilihat, namun pasti ada. Dalam kitab Amsal, nama Tuhan digambarkan sebagai menara, tempat orang benar akan berlari dan menjadi selamat. Kenyataan dalam dunia ini, banyak orang mencari perlindungan pada hal-hal fisik. Apakah itu manusia, benda atau suatu tempat yang aman, tetapi tetap gelisah tanpa kehadiran Allah. Banyak orang sering berkata bahwa dunia ini makin tidak aman. Perang dunia yang sewaktu-waktu dapat terjadi, membuat suasana jiwa manusia tidak tenang. Negara-negara kemudian melindungi diri dengan berbagai peralatan canggih, tetapi orang percaya harus berbeda sikap. Di dalam hidup yang penuh ancaman ini, ada Tuhan Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa melindungi kita. Lah sudah memberi jaminan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ada beberapa gambaran pemasmur tentang Tuhan sebagai tempat perlindungan dalam Masmur 31 ini, yakni. Pertama, Tuhan sebagai gunung batu atau bukit batu dalam bahasa Inggris. Gunung batu ini disebut dengan rock, yang berarti suatu batu gunung yang keras tapi tidak terlalu besar. Kalau Tuhan menjadi bukit batu kita, aman, seperti lagu, aman dalam lindungan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepadanya, sebab itu, tinggalah di dalam Tuhan. Itu berarti dalam kesucian, sesuai dengan firman Tuhan. Ini arti bukit batu, dengan istilah modern kita dapat mengatakan, Tuhan itu bunkerku, kalau ada serangan, mortir, bahkan bom atom, kita lari masuk ke bangker. Dan di situ, orang-orang yang bersembunyi mendengarkan ledakan yang hebat, menggetarkan seluruh kota, tapi mereka aman. Begitulah perlindungan Tuhan itu seperti bukit batu, seperti bangker, aman dalam lindungan Tuhan. Dalam bahaya, masuk ke sana. Musuh tidak tahu di mana, bangker, itu. Tapi orang yang tahu, lari ke sana. Kedua, Tuhan benteng pertahanan benteng itu kelihatan. Musuh tahu, seperti Yerusalem yang merupakan benteng alamiah. Begitu juga orang yang tinggal di dalam Tuhan. Tuhan itu menjadi seperti benteng baginya. Musuh dan percobaan melihat, mengenal, membuat rencana, menyerang, tapi tidak bisa tembus, karena Tuhan yang menjadi bentengnya. Meskipun Tuhan tidak kelihatan, tapi Tuhan sangat nyata. Daud menyanyikan Tuhan itu kota bentengku. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah yang harus kita lakukan agar kita hidup dalam perlindungan Tuhan? Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, yakni. Pertama, kita harus menyadari dan mengakui sungguh, bahwa kita ini makhluk yang lemah. Sebagai makhluk yang lemah kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Biasanya yang sering terjadi adalah, bila seseorang merasa keadaan hidupnya tidak bermasalah. Artinya, makan, minum dan pakai serta semua fasilitas hidupnya tercukupi dan bisa ia nikmati. Maka ia tidak akan sungguh-sungguh berlindung pada Tuhan. Tidak sungguh-sungguh untuk mencari perlindungan Tuhan. Hal ini akan terlihat jelas di saat ia menghadapi masalah. Barulah ia mau datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan bisa menyelesaikan persoalan hidup yang sedang ia hadapi. Kalau cara hidup seperti ini yang terjadi dalam hidup orang percaya, maka hal itu sesungguhnya menunjukkan bahwa orang-orang seperti ini tidak menghargai Tuhan. Dengan bahasa yang agak keras kita harus jujur berkata, orang-orang seperti ini telah menjadikan Tuhan tidak bedanya dengan ban serep yang baru akan digunakan bila diperlukan. Kita semua harus memiliki sebuah kesadaran bahwa hidup kita ini sangat rentan sekali. Artinya tidak mungkin kita akan hidup tanpa masalah, tanpa pencobaan. Itulah kenapa kita harus sungguh-sungguh menjadikan Tuhan tempat perlindungan yang teguh. Firman Tuhan katakan di dalam Jakobus 1 ayat 14 tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Di sini kita harus menyadari bahwa, sebagai manusia yang masih hidup di dunia ini, kita memiliki tubuh yang fana, yang sangat terbatas kemampuannya, sebab tubuh manusia yang kita kenakan saat ini adalah tubuh dosa, akibat dari kejatuhan manusia ke dalam dosa sejak semula. Kesadaran bahwa kita ini terbatas dan tidak mampu berbuat apa-apa, harus terus ada di pikiran kita. Sebab sekaya dan sehebat apapun kita, semua yang kita miliki, yang kita anggap itu menyenangkan, tidak akan bisa menolong kita kalau sudah harus menghadapi apa yang disebut sebagai kematian. Kedua, kita mau hidup melakukan kehendak Tuhan. Orang yang mau hidup dalam pemerintahan Tuhan, dan hanya mengikuti semua rencana Tuhan atas hidupnya akan dilindungi oleh Tuhan. Hidup dalam rencana Tuhan dan hidup melakukan kehendak Tuhan, memiliki tujuan yaitu, supaya dalam tangannya kita terus dibentuk sampai kepada kesempurnaan. Dengan kata lain kita akan dikembalikan kepada rancangan Allah semua. Tentu hidup seperti ini tidak mudah, karena kita harus masuk pada sekolah kehidupan, di mana kita akan terus diproses, dan proses itu tidak mudah. Tetapi bila kita menjadikan Tuhan sebagai perlindungan hidup kita, maka Tuhan akan menuntun kita dalam pimpinan kuasa roh kudus supaya kita bisa melewati proses itu, sehingga pada akhirnya kita akan menjadi sempurna sama seperti Allah Bapak di sorga yang adalah sempurna. Hidup dalam rencana Tuhan juga berarti, kita hidup mengabdi sepenuhnya kepada Tuhan selama kita ada di dunia ini. Orang-orang yang mau hidup dalam rencana Tuhan adalah orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai perlindungan hidupnya, dan secara otomatis hidupnya ada dalam perlindungan Tuhan, sebab rencana Tuhan tidak pernah gagal. Orang yang mau hidup dalam rencana Tuhan dan perlindungan Tuhan, adalah orang yang bersedia menjadi saksinya. Lalu apa janji Tuhan bagi orang-orang yang mau hidup di dalam rencananya dan hidup hanya untuk melakukan kehendaknya? Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan di dalam Matius 28 ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketiga, orang yang hidup dalam kerendahan hati dan selalu menjaga kesucian hatinya, dan penuh dengan belas kasih Allah. Orang-orang seperti ini akan selalu rela seluruh hidupnya menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah bagi banyak orang. Dengan kata lain, ia mau memberikan seluruh hidupnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang supaya lewat hidupnya. Allah Bapak di sorga dipermuliakan. Matius 5 ayat 8 Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang yang memberi diri hidup dalam perlindungan Tuhan, tidak akan pernah ada sedikitpun kesombongan tergambar dari hidupnya, sebab ia akan selalu menyadari bahwa hidupnya sepenuhnya adalah milik Tuhan. Kesadaran itu harus terus ada dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebab hidup kita sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Kiranya kebenaran ini semakin membuat kita mengerti, apa artinya menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan yang teguh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagaimana nama Tuhan menjadi menara yang kuat, Alkitab memberi tahu kita bahwa Tuhan Allah sendiri adalah batu karang kita, benteng kita, dan penyelamat kita. Kepada dia kita bisa berlindung karena dia Allah perisai perlindungan kita, tanduk keselamatan kita, dan benteng kita. Berkali-kali masmur mengibaratkan Tuhan sebagai menara perlindungan yang tinggi dan kuat serta tempat berlindung di mana umatnya dapat bersembunyi dengan aman. Namun Amsal 18 ayat 10 mengungkapkan kebenaran serupa tentang nama Tuhan, nama Tuhan adalah menara yang kuat, orang benar berlari ke dalamnya dan selamat. Pada zaman dahulu, nama seseorang lebih dari sekadar tanda pengenal atau gelar acak, sebuah nama mengungkapkan sifat dan atribut individu seseorang. Oleh karena itu, nama Tuhan melambangkan karakter dan otoritasnya yang esensial, pribadi Tuhan dan nama Tuhan tidak dapat dipisahkan. Nama Tuhan adalah sebuah menara yang kuat karena ketinggian dan kedalaman pribadi, kehadiran, dan kuasanya yang tak terbatas terkandung dalam nama itu. Orang-orang benar, mereka yang dibenarkan dihadapan Allah melalui hubungan dengan Yesus Kristus, dapat berlari kepadanya dalam segala kesempurnaan, kesetiaan, kuasa, otoritas, belas kasihan, dan kasihnya yang dinyatakan, dan ditempatkan di tempat yang tinggi, dikurung di dalam menara perlindungannya, aman dari segala bahaya. Nama Tuhan setara dengan Tuhan itu sendiri, ini berbicara tentang hakikat Allah yang diwahyukan atau wahyu dirinya dalam sejarah keselamatan. Tuhan menunjukkan dirinya setia dan dapat dipercaya kepada semua orang yang percaya kepadanya. Dari ujung bumi, aku berseru meminta tolong kepadamu ketika hatiku terbebani. Pimpinlah aku ke batu karang keselamatan yang menjulang tinggi, karena engkaulah tempat perlindunganku yang aman, benteng yang tidak dapat dijangkau oleh musuhku, ESV menerjemahkan frasa, sebab engkaulah tempat perlindunganku, menara yang kuat melawan musuh. Nama Tuhan adalah menara yang kuat karena dialah pertahanan kita. Saat kita menemukan apa yang Tuhan telah nyatakan tentang karakternya, kita dapat percaya kepadanya. Nama Tuhan dan karakter Tuhan adalah ungkapan yang dapat dipertukarkan. Daud berkata, Mereka yang mengetahui namamu percaya kepadamu, sebab engkau, ya Tuhan, tidak pernah meninggalkan mereka yang mencari engkau, Allah menyatakan karakternya kepada kita melalui firmannya, melalui pribadi Yesus Kristus, dan melalui berbagai wahyu yang diungkapkan melalui banyak namanya. Sebagai Elohim, Dia adalah pencipta, sebagai Yahweh, Dialah yang menepati perjanjian. Aku yang kekal, seperti El Shaddai, Dialah yang maha cukup, maha kuasa, Tuhan yang maha esa. Sebagai Yenovah Jireh, Dialah penyedia kita, sebagai Yesyua, Dia adalah juru selamat. Dialah gembala yang baik, yang memimpin, membimbing, dan melindungi Dia adalah anak domba Allah, yang memberikan nyawanya bagi kita. Dia adalah Yesus, putra yang berinkarnasi dan Kristus Tuhan yang bangkit, dan Dialah Raja Surga yang kekal, mulia, maha agung. Masmur 8 ayat 1 dengan tepat mengakui, Tuhan, Tuhan kami, betapa agungnya namamu di seluruh bumi, engkau telah menaruh kemuliaanmu di surga. Nama Tuhan juga dapat dipahami sebagai sifatnya yang mewakili dirinya sendiri. Salah satu aspek dari sifat tersebut adalah menara yang kuat dan tinggi yang menawarkan benteng keamanan yang mampu menahan setiap serangan musuh. Kedalam menara ini, orang-orang benar dapat berlari dan bersembunyi, terlindungi dengan aman dari segala bahaya, sebab pada hari kesusahan dia akan menjaga aku tetap aman di tempat tinggalnya, dia akan menyembunyikan aku dalam naungan kemah suci-nya dan menempatkan aku tinggi di atas batu. Nama Tuhan adalah menara yang kuat karena mampu menjaga semua orang yang berseru kepada nama itu. Ketika Nabi Yul meramalkan kedatangan Tuhan kembali, dia melihat hari penghakiman dan teror yang mengerikan. Namun dia menyatakan, dan setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Janji keselamatan yang sama dalam nama Tuhan juga bergema dalam perjanjian baru. Ketika kita berseru kepada nama Tuhan, kita berseru kepada Tuhan sendiri. Nama Tuhan menandakan segala sesuatu yang ada di dalam dirinya belas kasihan, kasih setia, belas kasihan, rahmat, kuasa, penghakiman, kekudusan, kesempurnaan, pengetahuan, dan banyak lagi. Setiap orang yang mengenal dan percaya kepadanya akan menemukan bahwa dia sungguh sebuah menara yang kuat. Pentingnya pengertian dan pengetahuan, Amsal 18 ayat 15 berkata, Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Nas hari ini menekankan pentingnya pengertian dan pengetahuan. Hati yang berpengertian dipandang sebagai sumber pengetahuan karena kebijaksanaan dan pemahaman yang mendalam dapat membimbing seseorang untuk memahami kebenaran dan mengambil keputusan yang bijak. Telinga orang bijak yang selalu mencari pengetahuan menunjukkan sikap terbuka untuk belajar dan menghargai nasihat-nasehat yang membawa manfaat. Dengan kata lain, Ayat ini mengajarkan bahwa kebijaksanaan dan pengetahuan tidak hanya berasal dari pengalaman pribadi, tetapi juga dari keinginan untuk belajar dan mendengarkan nasihat orang bijak. Ini mencerminkan nilai-nilai fundamental dalam ajaran kitab Amsal yang mengajak pembaca untuk mencari kebijaksanaan dan pengetahuan sebagai fondasi hidup yang bermakna dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang perlu direnungkan dari Nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa hal yang dapat direnungkan. Pertama, pentingnya hati yang berpengertian. Pernyataan ini menyoroti pentingnya memiliki hati yang berpengertian. Hati yang berpengertian tidak hanya berarti kecerdasan intelektual, tetapi juga kepekaan terhadap nilai-nilai, etika, dan kebijaksanaan hidup. Kepengertian seperti itu menjadi dasar untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam. Kedua, perlu proses memeroleh pengetahuan. Ayat ini menunjukkan bahwa perolehan pengetahuan adalah suatu proses yang melibatkan hati dan telinga. Tidak hanya melalui intelektualitas semata, tetapi juga melalui kemampuan untuk mendengarkan dengan bijaksana. Orang yang bijak akan selalu mencari, menerima, dan memproses informasi dengan telinga yang terbuka. Ketiga, penting sikap belajar dan kehendak untuk menerima nasihat. Telinga yang terbuka dan siap menuntut pengetahuan adalah ekspresi dari sikap belajar yang berkesinambungan. Orang bijak tidak hanya memandang dirinya sebagai pengetahuan, tetapi selalu merasa bahwa ada hal-hal baru yang dapat dipelajari dan dipahami. Keempat, perlu memerhatikan korelasi antara kebijaksanaan dan pengetahuan. Ayat ini menyiratkan bahwa kebijaksanaan dan pengetahuan saling terkait. Orang yang bijak tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga dapat mengaplikasikan pengetahuannya secara bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, dengan merenungkan nashari ini, seseorang dapat diilhami untuk mengembangkan sikap belajar yang terbuka, menghargai kebijaksanaan, dan mengejar pengetahuan dengan niat yang baik dan hati yang bijak. Dengar dan terimalah perkataanku, Amsal 4 ayat 10 berkata, Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Mendengar dan menerima perkataan adalah sesuatu yang menentukan perjalanan hidup ke masa depan. Jika yang kita dengar adalah hikmat dan didikan Tuhan melalui firmannya setiap hari, maka hidup kita indah dan menyenangkan, namun sering menjadi tidak indah apabila kita sering tidak mendengar dan menerima serta mengabaikan perkataan dan pengajaran yang Tuhan berikan kepada kita melalui firmannya. Itulah sebabnya pengamsal berkata, Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Hal ini berarti, jika didikan dan pengajaran yang orang tua berikan kepada anak-anak dan mereka mendengarkannya, maka Tuhan akan menambahkan umur panjang dalam hidup mereka. Sama halnya dalam Keluran 20 ayat 12, Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu kepadamu. Nasihat hidup berhikmat memberi isi yang luar biasa bagi kelangsungan hidup umat Tuhan yang diberkati. Hidup ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan tidak boleh menyimpang dari jalan kebenaran dan kehidupan. Pengamsal mengajarkan jalan hikmat dan lurus yang bersumber dari Tuhan. Kita tidak boleh menyianyiakan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita, supaya dengan demikian tahun-tahun hidup kita diperbanyak sekaligus menikmati tahun-tahun yang penuh kebahagiaan setelah kita menjalani hidup dengan lurus yang hanya tertuju kepada kesetiaan dan kebenaran dari Tuhan Yesus. Nasihat itu diberikan oleh ayah sebagai guru dalam keluarga haruslah didengarkan dan diterima oleh anak-anak. Menghormati ayah dan ibu akan menjadikan anak menerima berkat Tuhan dan berusia panjang. Demikian pula, hikmat Tuhan juga diajarkan kepada si anak, hikmat Tuhan akan menjadikan anak hidup di jalan kebenaran. Mengapa peran ayah begitu kuat dalam pendidikan anak di keluarga Yahudi? Karena latar belakang budaya patriarki memang memberi hak dan tanggung jawab pengajaran kepada pihak ayah. Dalam budaya masa kini, hak dan tanggung jawab itu diemban kedua orang tua. Menarik disimak bahwa pengamsal bicara soal umur panjang, itu menjadi logis jika dikaitkan dengan ayat berikutnya, bila engkau berjalan langkahmu tidak akan terhambat, bila engkau berlari engkau tidak akan tersandung. Persoalan-persoalan hidup sering membuat orang merasa tertekan, dan tekanan hidup yang tidak dikelola baik akan menyebabkan psikosomatis. Itulah sebabnya, banyak dokter menasihati pasiennya untuk tetap tenang dan jangan terlalu banyak pikiran. Jalan hikmat akan membuat orang merasa tenang. Dia tidak merasa perlu menyembunyikan kesalahannya, dan memang tidak ada yang perlu disembunyikan, jika jalan hikmat itu terlihat sulit karena dosa membuat orang enggan menapakinya. Namun demikian, itulah jalan kehidupan. Pada ayat 13, penulis menasihati, berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya, peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini tertera, ingatlah selalu akan ajaran yang sudah kau terima daripadaku. Jagalah itu baik-baik, sebab dengan ajaran itu hidupmu akan berhasil. Berkait dengan keberhasilan, kadang manusia berpikir pendek, sehari, sebulan, setahun, atau sewindu, juga melihat keberhasilan dari kacamata manusia pada umumnya. Oleh karena itu, perlulah bagi kita untuk melihat keberhasilan itu dari perspektif kekekalan Allah, akhir dari semua hal. Yang hanya didapat ketika orang menapaki jalan hikmat. Sebagai keluarga Kristen, hendaknya kita memegang teguh hikmat dari Allah yang telah diajarkan melalui keluarga dan gereja. Jalan hikmat yang kita miliki adalah berdasarkan hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, teruslah berusaha mendengar dan menerima hikmat Tuhan melalui firmannya setiap hari. Doa saya menyertai saudara sekalian, marilah kita menyampaikan doa syafaat, Bapak Surgawi. Tolonglah aku untuk selalu berlari kepadamu, baik dalam masa senang maupun susah. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Terima kasih telah menonton! Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapak, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah engkau berikan kembali bagi kami. Bapak Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihimu, bukan karena kami pantas atau layak. Namun karena kasih karuniamu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami. Untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak dihadapanmu, hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tanganmu. Biarkanlah kami bisa memuliakanmu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari roh kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya.